Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go Pekan kedua BRI Liga 1 2023 per 2024 mempertemukan Arema Football Club dan Persib Bandung Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayandipta ini menarik perhatian terutama karena faktor kepemimpinan wasit Laga yang digelar di Stadion Iwayandipta, Gianyar ini berlangsung seru Arema Football Club selaku tuan rumah langsung tampil menekan sejak awal Laga baru berjalan 5 menit dan Arema Football Club langsung membuka keunggulan Berawal dari Putu Gede yang mencoba menghalau umpan silang loko linggoi Bola malah jatuh dekat kaki Gustavo dan sang striker tanpa kesulitan membobol gawang Teja Paku Alam Skor berubah menjadi 1 hingga 0 untuk keunggulan Arema Football Club Tertinggal 1 hingga 0 Persib langsung memberikan jawaban instan 3 menit berselang kedudukan berubah menjadi 1 hingga 1 setelah tembakan mendatar Ciro Alves dari sisi kanan gagal dihalau oleh Teguh Amiruddin Skor kembali sama kuat 1 hingga 1 Memasuki menit ke-14 petaka menghampiri Persib Bandung setelah Alberto Rodriguez menjatuhkan Gustavo di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih Gustavo yang mengeksekusi sendiri penalti itu berhasil menaklukkan Teja Paku Alam Arema kembali unggul 2-1 atas Persib Kembali tertinggal Persib meningkatkan intensitas serangan mereka Mereka mulai membombardir gawang Arema Football Club dengan serangan-serangan mereka Usaha Persib itu akhirnya membuahkan hasil di menit ke-38 David Da Silva menerima umpan pendek dari Bekham Putra lalu ia melepaskan tembakan mendatar yang salah diantisipasi Teguh Skor berubah menjadi 2 hingga 2 Di sisa babak pertama kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan Namun skor 2-2 tetap bertahan Pertandingan tersebut bisa dikatakan berjalan dengan sengit Jual beli serangan dilakukan Arema dan Persib sejak menit pertama Laga tersebut ditutup dengan hasil imbang 3 hingga 3 3 gol Arema Football Club diborong oleh Hatrich Gustavo Almeida Sementara gol-gol Persib disumbangkan sepasang gol Ciro Alves dan 1 gol dari David Da Silva Namun laga seru ini tidak terlepas dari kontroversi Karena ada sejumlah keputusan wasit Aidil Asmi yang mengundang tanda tanya Keputusan wasit Aidil Asmi yang cukup mengundang kontroversi terjadi saat proses terciptanya gol Arema Football Club Pada saat itu back Persib Alberto Rodriguez menjaga pergerakan Gustavo di sisi kanan lapangan Begitu sang penyerang masuk ke kotak penalti, dia terjatuh di kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih Keputusan wasit untuk memberi penalti bagi Arema Football Club ini cukup mengundang tanda tanya Karena pada saat itu kontak yang dilakukan Alberto ke Gustavo sangat minim Bahkan jika melihat tayangan ulang, Gustavo seakan menjatuhkan diri pada saat itu Sehingga keputusan wasit ini menjadi perdebatan di kalangan publik Keputusan kontroversial kedua yang diambil wasit Aidil Asmi adalah tidak memberikan penalti bagi Persib di akhir babak kedua Kronologinya pada saat itu terjadi kemelut di depan gawang Arema Football Club Bola liar kemudian disambar Ciro Alves dan bola mengenai Charles Almeida Dalam tayangan ulang terlihat jelas bola mengenai tangan sang gelandang Namun Persib tidak diberikan penalti oleh sang wasit Memang keputusan ini bisa diperdebatkan karena ada beberapa interpretasi dari situasi ini Pada saat proses itu terjadi, Charles yang mencoba memblok bola merapatkan tangannya ke kebadan Sehingga tubuhnya tidak melebar Dalam aturan all side terbaru memang ketika bola mengenai tangan seorang pemain yang tidak mencoba melebarkan tubuhnya Maka bola dianggap tidak hansbal Jadi keputusan wasit untuk kali ini bisa dibenarkan Meski banyak yang menganggap bahwa situasi itu seharusnya membuat Persib mendapatkan penalti Dalam konferensi Perth sesudah laga, Luis Mila dimintai pendapat mengenai kepemimpinan sang wasit Juru taktik asal Spanyol itu menolak berkomentar lebih soal hal tersebut Saya tidak mau berkomentar soal wasit buka mila di sesi jumpa persusai laga Wasit mungkin membuat kesalahan dan mungkin juga ia membuat keputusan yang benar Namun yang lebih penting adalah kami harus bermain dengan lebih baik, lebih menyerang, dan lebih kreatif Namun untuk masalah wasit itu bukan urusan saya, ia menandaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!